Oke Mbak Jeje, apa kabarnya nih Mbak Jeje? Kabar baik, Alhamdulillah Oke Mbak Jeje, lama gak ngeliatan Katanya dengan benar abis menjalankan operasi ESG Gimana sih ceritanya? Jadi aku jelasin dulu nih, aku sambil buka chat Disumuh Dr. Peter ya, biar aku gak salah nyebutinnya Jadi nama tindakannya itu Endoscopy Sleeve Gastroplasty Or ESG for short Ya, itu nama tindakannya Mungkin yang teman-teman tau Itu tuh sama yang dilakukan sama temeli ya Bariatrik gitu ya namanya ya Biasa happening itu bariatrik gitu Cuman kalo bariatrik itu Memang dipotong, melakukan operasi Dipotong mungkin ada kayak Sedikit robekan kecil untuk masuk alat Dan untuk ngeluarin si sisa lambung yang dipotong Tapi kalo aku Itu gak ada pembedahan Jadi memang operasinya masuk melalui mulut Tetap itu tindakan operasi besar Karena aku juga dibius total Aku melalui endoscopy Melalui mulut operasinya Jadi si lambung Si lambung aku itu dijahit Dikecilin gitu Dan sekarang lambung aku sisa di 40% Mungkin dulu nolesannya apa sih Untuk melakukan tindakan itu Aku insecure Badan aku tiba-tiba membengkak Aku tuh hobi makan manis Dulu tuh hobi makan manis Kalo ngeliat cake Pasti aku berhenti beli Terus ngeliat coklat Pasti beli Minum kopi Harus yang manis Gitu Jadi memang Nanti udah makan manis Pengen yang asin Udah makan asin Pengen balik lagi ke manis Udah kayak kecanduan gula gitu Gitu Jadi akhirnya Badan aku Ningkatnya drastis banget Berat badan aku naik Sebelum tindakan operasi itu Berat badan aku di 77 kg Di 77 kg Dan akhirnya Aku udah hopeless Aku udah coba ke dokter Gizi kesana Kesini kesana kesini Coba kok turunnya cuma sedikit Banget Kayak aduh lama banget gitu Akhirnya ngeliat berita Bahwa temeli melakukan tindakan itu Akhirnya aku konsultasi Aku bikin janji dengan dokternya Terus dokter bilang saat itu Badan aku belum obesitas Jadi memang overweight Tapi tidak obesitas Jadi dokter menyarankan Untuk di bariatrik Tidak bisa Tapi bisa aja di ESG Terus saat itu Iya dokter bilang Ini di ESG aja Karena kalau di bariatrik Itu untuk orang yang Berat badannya obesitas Gitu Lalu sekarang berarti berapa Berat badannya? Aku udah turun banyak banget Aku dari sebelum tindakan Di 77 kg Sekarang berat aku 61 kg Udah 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 seneng banget Jadi nyobain celana jenis yang dulu Udah kelonggaran Terus nyobain kemeja Kemeja juga udah mulai kelonggaran Udah mulai ganti size semua Terus dimasuk TV atau masuk kamera Udah pede Mau dari angle kiri Yang negar kanan Kalo dulu yang sikir Urur rambut harus nutupin muka Karena cabi banget kan Gede banget gitu Terus selengan Paha Betis tuh Mekar kayak balon Makanya malu Terus abis tindakan itu nih Apa sih pantang-pantangannya harus dijalani? Harus ngapain? Kalo untuk pantangan sih Sebenernya sama aja Kayak kita ke dokter diet ya Walaupun lambung kita dipotong Mau lambung kita dikecilin Kalo dokter bilang Tetep kita harus Namanya defisit kalori Yang penting dokter bilang Kamu challenge yourself Untuk 14 day no sugar Jadi memang setelah tindakan itu Aku memang gak boleh makan kan Selama 2 minggu Aku sudah boleh minum air putih yang banyak Air kelapa Dan pagi minumnya susu protein Itu selama 2 minggu Setelah 2 minggu Aku mulai nyoba makanan yang lembut-lembut Seperti soup Cream soup Gitu-gitu Nah terus no sugar Iya No sugar Sugar itu adalah trigger pertama Yang bikin badan kita tuh Cepet gede Cepet naik banget gitu Karena Dokter bilang Kalo bisa 14 hari Kamu challenge yourself No sugar Nanti seterusnya Kamu akan Ngerasakan perbedaannya Dia bilang Ternyata bener Aku 2 minggu memang udah gak boleh makan Minumnya juga minum air putih Dan air kelapa aja Terus pas udah mulai makan Mulai-mulai coba makan Makanan berat Pas aku coba minum es teh manis Aku inget banget Minum es teh manis Itu tenggolokan aku langsung gatel Terus mual Wah Bener ya Karena katanya aku mual nih Terus aku chatting dokter Aku minum es teh manis Mual Yasmin kamu sukses Kamu sukses Kamu sukses Bahwa badan kamu Selama ini udah Berhenti gula Dan sekarang kamu kena gula lagi Ditolak Sama badan kamu Gitu Artinya jadi Tantangan sendiri dong Buat jajah game kita Sebelumnya kan Tadi bilang Berhenti Iya Iya Sebenernya ada cheating day Cheating day Sesekali kayak satu sendok Biasanya aku cheating day Itu hari minggu Karena hari minggu Aku larangga pagi Jadi siangnya kayak Coba satu sendok cake Atau apa gitu Cuma kalo minuman manis banget Itu aku udah gak kuat Kayak ice tea Sweet ice tea Gitu aku udah gak bisa Nah coffee juga udah gak pake gula Susunya udah aku ganti Pake oatmeal Ini berhentiin udah selama Empat bulan berarti ya Iya Udah empat bulan Nah itu Trigernya atau misal kayak Susahnya ini Menjalannya gimana Susahnya ya Jujur ya Kalo gula aku udah berhasil Yang berat buat aku Sampai sekarang Adalah siang lari gorengan Sama sendok kacang Berarti masih itu Sampai sekarang Aku berhenti Aku berhasil berhenti di gorengan Eh berhenti di gula Gak bisa berhenti di gorengan Gorengan tuh pasti setiap hari Ada aku ambil Aku ambil satu Satu itu dia Terus aku juga ngejalanin ini Intermittent fasting Udah pernah denger belum Intermittent fasting Jadi kamu tuh puasa yang Aku tuh biasanya bangun tidur Minum air putih yang banyak Sampai jam 10 pagi Nanti Jam 10 aku udah mulai makan Sampai jam 5 sore aku stop Gitu Terus lanjut begitu terus setiap hari Itu aku jalanin Intermittent fasting itu Untuk membantu Biar Badan tuh maksimal Gitu Dan Enak sih enak banget sekarang Barinya lebih enteng Jadi gak gampang Gak gampang ngos-ngosan Gak gampang capek Artinya udah Udah pede lagi Terus udah enteng lagi Akhirnya Pengen balik lagi ke dunia entertainment Itu belum Belum dapet dukungan Dan permission dari sang suami Ini Sekarang masih fokus Nemenin dia dulu aja Dukung dia Kan dia lagi nyalek Untuk DPR RI Minta tolong ya Doa dan dukungannya Untuk Mas Harius Gitu Jadi nanti kalo untuk Setelah itu Aku belum tau sih Mau balik lagi Atau Dikasih atau enggak Belum tau Tadi cerikasih Katanya ada bala-bala Atau bakwan Emang sesuka itu Gak tau kenapa ya Dari dulu tuh Kalo ngeliat gorengan bakwan Ngeliat gorengan tempe Terus susiram sambal kacang Itu ya Allah nikmatnya Aduh gak bisa deh Gak buat Dari dulu Dari dulu aku mencinta gorengan Parah Dan tiap masak Pasti selalu ada gorengan Entah tempe ditepungin Entah bawan jagung Itu harus ada Adio Tapi kata dokter gimana Kata masih sering makan Tepung-tepung Kayak gitu Dokter sih bilang Ya udahlah kalo emang sesekat Satu boleh Cuman yang gak boleh Ya satu plastik Kita makan sendiri Itu yang gak boleh Jadi kalo cuma memang Satu Satu piece ngilangin pengen Oke Komentar suami gimana nih kak Yang hasilnya sekarang Justru dia bilang Kamu jangan kurus-kurus banget Dia bilang Itu segini udah pas Cuman namanya aku kan Pengennya Balik lagi kayak dulu Pengennya 55 Gitu kan Sekarang masih 61 Cuman let's see lah Nanti maksimalnya Sampai dimana Cuman dokter gizi aku bilang Aku itu idealnya di 58 58 kilo Tapi olahraga juga gak sih kak? Aku olahraga jarak Sebenernya seminggu sekali doang loh Karena ini kan padat Apa namanya Sosialisasi Jadi Biasanya tuh nyepetin waktu Minggu pagi Itu pun juga Cuman jalan cepet Atau lari-lari kecil aja Selama 30 menit Gitu Tapi kan Banyak yang bilang Ketika laki sukses Di belakangnya Di baliknya Ada istri yang Mendukung Seperti apa Dukungan Tata sebagai istri Dari Sebagai istri Ya pasti Aku harus mendukung Apalagi ini perjalanan Awal perjalanan baru Aku dengan Mas Haris Gitu ya Our new journey together lah ya Ibaratnya Ya aku mendukung dia 1000% Aku selalu ada buat dia Aku nemenin dia Mau dia sosialisasi Dimanapun Aku selalu nemenin Alhamdulillah Dan yang bikin happy Warga Masyarakat Semua terima kita dengan baik Terima kasih banyak Selamat menikmati Selamat menikmati